Tangis haru pecah, ketika Zlatan Ibrahimovic mengumumkan bahwa dia pensiun dari bermain bola, fans Zlatan Ibrahimovic berdesakan memenuhi stadion. Stadion dibanjiri air mata dari fans-fansnya, tak disangka King of Legend akhirnya pensiun. Zlatan Ibrahimovic yang memutuskan gantung sepatu membuat para pemain AC Milan terkejut, gelandang AC Milan Sandro Tonali sampai menangis mendengar keputusan Ibra. Para pemain Milan baru mengetahui kalau Ibrahimovic mau pensiun sehari sebelum melawan Verona pada Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023, dini hari. Tonali mengaku terkejut saat mendengarkan ucapan pemain asal Swedia tersebut. Kami mengetahui tentang pensiunnya Ibra kemarin dan tidak mudah untuk mempersiapkan mental. Kami harus mempersiapkan pertandingan. Saya melihat banyak orang menangis. Saya akan melihat gambar-gambar itu berkali-kali. Itu sulit setelah pertandingan. Kami tidak siap. Tonali menjelaskan Ibrahimovic adalah sosok pemimpin yang sangat dihormati dalam skuad Rossoneri. Menurutnya, Ibra orang yang tak mau kalah, bahkan bisa marah kalau kalah dalam pertandingan. Dia memberi saya begitu banyak. Energi adalah kata menjelaskannya. Dengan keinginannya untuk menang, dia menjadi gila karena kalah dalam pertandingan di latihan. Jelasnya. Dia adalah pemain spesial. Saya tidak berpikir kami siap untuk ini. Dia tahu dia meninggalkan warisan penting. Saya akan berbicara dengannya nanti. Tutup pemain berusia 23 tahun itu. Zlatan Ibrahimovic berkarir di AC Milan dalam dua periode pada tahun 2010 sampai tahun 2012 dan tahun 2020 sampai tahun 2023. Dia mengoleksi 93 gol dan 35 asis dari 163 pertandingan di semua kompetisi. Ibra sebelumnya selalu berkomentar di media kalau masih ingin bermain. Namun Ibra mendadak mengumumkan pensiun dalam pidato perpisahan dengan AC Milan selepas menang 3-1 melawan Hellas Verona di San Siro pada pekan terakhir Liga Italia musim ini. Menang 3.1 melawan Hellas Verona di San Siro pada pekan terakhir Liga Italia musim ini.